ini tadi kita blat kita gambar dengan volvine nah ini untuk hasil cantikannya seperti ini nanti kita usahakan untuk motif-motifnya akan seperti ini semua halo teman-teman selamat pagi nah pagi ini kita mau bahas bagaimana cara bikin batik abstrak itu bisa dibikin buat seragam nah ini sebenarnya arahnya ke batik konten porer sih tapi batik konten porer kali ini bisa kita sebut dengan batik abstrak ini salah satu teknik yang kita gunakan salah satu teknik yang kita gunakan untuk bikin batik itu bisa sama gambarnya untuk sekat-sekat yang kesannya itu sepontan namun ada patokan-patokan warna untuk bikin isen-isen yang nanti bisa untuk seragam nah ini nah ini adalah teknik pengeblatan untuk bikin ruangan yang nanti ini ada kelihatan gak teman-teman di kamera ini di dalam ini itu kan ada warna yang apa kemarin motif yang lain di sini juga iya nah ini kenapa kita harus gambar seperti ini ini biar sama teman-teman untuk lokasinya untuk ornamennya yang nanti kita terapkan di sebuah kain ini tidak ada perbedaan dengan kain satu dengan kain yang lain karena ini fungsinya nanti untuk seragam kalau untuk apa namanya batik yang tidak untuk seragam itu mungkin kita bisa bikin yang lebih ekspresif yang lebih spontan namun ini karena seragam nilai sepontannya tetap kita harus dapat tapi tetap perdoman-perdomannya itu tetap kita harus pegang kita harus pegang kita harus kuasai biar nanti kalau ada pesanan temannya yang satu yang disini motifnya mama parang nih kok yang lain motifnya beda nah itu kalau untuk seragam itu kan gak bisa dilakukan akan hasilnya akan gak bagus walaupun warahnya udah hampir sama tapi kalau motifnya itu beda pesannya kurang seragam sekarang kurang sama nah ini tadi kita belat kita gambar dengan volvine nah ini untuk hasil cantikannya seperti ini nanti kita usahakan untuk motif-motifnya akan seperti ini semua nah ini prosesnya kita bikin satu persatu ini yang bikin batik itu agak lama untuk bikin seragam itu hal yang disini teman-teman jadi lebih susah untuk pengerjaan seragam untuk batik-batik kontemporan yang seperti ini nah ini nah ini juga jangan sampai terbalik teman-teman kalau terbalik itu juga tidak bagus nanti soalnya takutnya bongos nah itu yang tadi di atas pengecapannya posisinya di atas sama yang di bawah itu juga harus kita terapkan benar-benar yang tepat biar nanti tidak ada perbedaan nanti walaupun sudah sama nih tapi kebalik ya nanti hasilnya tidak akan bagus teman-teman gitu untuk prosesnya kita garap satu persatu oke teman-teman jadi seperti itu tentang pembahasan bikin batik abstrak atau batik kontemporan yang sama semoga video ini pembahasan kali ini bermanfaat buat teman-teman oke teman-teman mungkin cukup sekian dulu dari saya tetap semangat tetap berkarya semangat Indonesia terima kasih terima kasih